Pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja KPK dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan sekaligus juga akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Presero tahun 2011-2021. Selengkapnya sebab berikut, kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Presero tahun 2011-2021. Sebagai mana kita komitmen bahwa tidak pernah kita lelah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Di dalam upaya tersebut maka KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang menjadi memenang KPK. Nah, didasarkan atas informasi dan data yang selanjutnya dilakukan penelidikan sebagai upaya KPK untuk menemukan suatu peristiwa dan peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permualan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan meletapkan serta mengumumkan tersangka sebaik berikut GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Presero tahun 2009-2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap persangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Ada pun suksi perkara sebaik berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Presero memiliki rencana untuk mengadakan liquid pit nitrogase sebagai alternatif mengatasi terjadinya depisit gas di Indonesia. Perkiraan depisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan ANG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Presero, industri pupuk, dan industri petrokemia lainnya di Indonesia. BKK alias KA, yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Presero, periode 2009-2014, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC, Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Presero. Ya, pemirsa itulah tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Wahrui yang menyebutkan bahwa KA alias GKK yang merupakan Direktur Utama Pertamina 2009-2014 ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.